Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam presisi siang. Polda, Maluku menggelar apel pengamanan masyarakat Suakarsa dalam rangka pemilu 2024. Sinergitas teknik Polri dan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pemilu kondusif. Terpusat di halaman Mapolda, Maluku, apel paham Suakarsa dipimpin oleh Kapolda, Maluku, Irjen Polotaria Latif, dihadiri oleh Wakapolda, Maluku, Brigjen Pol, Stefan Lapyun, serta para pejabat utama Polda, Maluku, dan Forkopimda, Maluku. Dalam arahannya, Kapolda, Maluku, Irjen Polotaria Latif mengatakan apel paham Suakarsa dilaksanakan di seluruh polres jajaran Polda, Maluku, dengan jumlah sebanyak 2.700 personel yang terdiri dari Babinsa, Sabara, Babinkam Tipmas, Satpol PP, Satuan Pengamanan, Senkomitra Polri, Bankompol, Satkamling, dan Linmas. Apel dilakukan untuk meningkatkan paham Suakarsa dan menjamin keamanan yang kondusif. Pada pagi ini kita melaksanakan apel paham Suakarsa dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di Maluku yang pesertanya terdiri dari Babinsa, Babinkam Tipmas, Sabara, Satpol PP, Satuan Pengamanan, Senkomitra Polri, Bankompol, dan Satkamling, serta Linmas. Apel yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah untuk melihat kesiapan dan upaya meningkatkan paham Suakarsa untuk menjamin keamanan yang kondusif. Polri terus mengembangkan potensi masyarakat melalui pengamanan Suakarsa sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan. Tim Humas Polda, Maluku melaporkan untuk Polri TV. Wongapolres Pekalongan Kota Polda, Jawa Tengah, Kompol Patrias Tutik ikut serta pada kegiatan panen tomat dan cabai di Kelurahan Jenggot. Panen tomat dan cabai tersebut merupakan hasil pemanfaatan lahan tidak produktif lahan produktif oleh Babin Kamtip Mas Kelurahan Jenggot yang bersinergi dengan Babinsa serta masyarakat. Wakapolres Pekalongan Kota, AKBP Parias Tutik bersama Kapolsek Pekalongan Selatan, AKP Tri Hartanto, serta Sekretaris Kelurahan Jenggot, Babinsa dan Babin Kamtip Mas Kelurahan Jenggot. Panen tomat dan cabai hasil terobosan kreatif Babin Kamtip Mas yang bersinergi dengan Babinsa dan masyarakat Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Tanaman tomat dan cabai tersebut merupakan hasil pemanfaatan lahan tidak produktif menjadi lahan produktif oleh tiga pilar bersama masyarakat yang diberi nama Kebun Pikatu atau Kebun Pinggir Kalisetu. Pemanfaatan lahan untuk menanam tomat dan cabai tersebut bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar, serta meningkatkan sinergi antara lembaga masyarakatan Kelurahan didampingi Babin Kamtip Mas dan Babinsa membuat kawasan pangan lestari. Tanaman tomat yang dipanen juga diolah menjadi manisan tomat yang diberi nama Torakur atau Tomat Rasa Kurma. Olahan tomat tersebut bermanfaat untuk meningkatkan nilai jual hingga 10 kali lipat dari harga tomat buah. Cara mengolah Torakur juga diajarkan kepada warga hingga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Tim Humas Polres Pekalongan, Kota melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!